Gak ada tuh lagi. Adik-adik, jadi aku tuh mau ikutan lomba nyanyi lagu sekolah minggu. Tapi aku lupa naruh posternya di mana. Duh, di mana ya? Ini dia posternya. Untung aja ketemu. Nih adik-adik nih posternya nih tuh. Lomba nyanyi lagu sekolah minggu. Jadi ini tuh kita harus pakai baju yang unik-unik, yang lucu-lucu. Terus lombanya 20 hari lagi. Gimana dong? Duh, aku gak boleh menyanyiakan waktu aku nih. Aku harus latihan dari sekarang. Semoga aku menang. Doakan aku ya adik-adik. Kalian pasti doain aku kan. Aku latihan ya. Do, re, mi, fa, solat, si, do. Uh, silak banget suara aku. Do, re, mi, fa, solat, si, do. Halo adik-adik semua. Kembali lagi dengan Kak Daniels ini. Dan kita lagi ada di Superbook Club. Nah adik-adik, katanya Kak Nanda lagi mau persiapan tuh untuk ikutan lomba menyanyi lagu sekolah minggu. Hmm, Kak Daniels sih penasaran. Kira-kira gimana ya persiapannya? Dan tantangan apa yang akan dia hadapin ya dalam proses persiapan itu? Hmm, adik-adik gimana kalau langsung kita ikutin persiapan dari Kak Nanda? C'mon kita lihat. Nanda. 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 Kenapa sih Odi? Aku tuh lagi latihan. Mau ngapain sih? Mau ikutan lomba nyanyi lagu sekolah minggu. Tuh, kamu tau kan kalau bakat aku tuh bernyanyi. Besok aja latihannya. Enggak, enggak. Enggak bisa. Mending kamu ikutan aku ikut lomba nyanyi. Kita main dulu aja lomba nyanyinya kan masih lama. Nantiannya besok aja. Nih, aku udah bawa Uno. Nih. Sampai sini aku udah cuekin. Enggak mau main sama aku. Gimana ya? Itu mainan kesukaan aku sih sebenarnya. Hmm. 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 Asik sih. Hmm. Tapi aku papan latihannya kalau main. Hmm. Latihannya bisa besok. Lombanya masih lama. Hmm. Adik-adik. Hmm. Kananda lagi bingung tuh. Milih main sama Kak Odi. Atau tetap milih untuk latihan. Hmm. Kalau Kananda milih main. Terus nggak jadi latihan. Nanti bisa-bisa dia nggak jadi menang dong. Wah, kira-kira Kananda pilih yang mana ya? Tidak. Main atau latihan ya? Ih. Ayo. Suka begitu sih. Yaudah. Coba aja. Ayo, susun lagi. Eh, sesun lagi. Lagi. Wah, adik-adik. Ternyata kan anda jadi kasihkan main sama kak Odi. Padahal waktunya kan tinggal 14 hari lagi nih. Kira-kira apa yang terjadi ya selanjutnya? Tapi sekarang belum 14 hari lagi. Belum latihan apa-apa dari kemarin. Gimana kalau kita latihan sekarang? Ya enggak? Ya. Oke, kita latihan. La 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 la. Siap, tarik nafas. La 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 la. Gimana aku mau ikut lomba kalau suara aku gini tuh. Duh, ingin deh. Udah lah, kayaknya aku gak bisa deh kalau nyanyi terus gini. Oke, aku harus istirahatin dulu pita suaraku. Jadi aku mau nulis liriknya dulu aja deh. Aku nyanyi lagu apa ya adik-adik? Aku mau nyanyi lagu. Yesus sahabatku aja deh. Udah. Sambil nyanyi lagu. Sambil nyanyi lagu. Sambil nyanyi lagu. Sambil latihan. Yesus sahabatku. Terus kau mati. Kau atau dia? Kau mati bagiku. Capek ya ternyata latihan satu hari. Hmm, nulis lirik juga salah tadi-tadi. Nyanyi juga fales-fales terus. Nggak lah, nggak lah kemajuan nih. Nggak lah, aku istirahat aja. Oh, nooo. Adik-adik, waktu tinggal sepuluh hari lagi nih. Tapi kan Anda udah menghadapi banyak banget masalah. Hmm, keadaannya sih khawatir ya. Kira-kira tantangan apa lagi yang akan kan Anda hadapi nih ya? Apakah dia akan menyerah? Atau tetap mau berusaha? Wah, kita ikutin aja yuk kisahnya. Kita lihat apa yang akan kan Anda lakukan. Kita nyanyi happy ya-ya-ya, coba ya. Ya. Happy ya-ya-ya Happy ya-ya-ya Saya senang jadi anak Tuhan Si, ah udah lah, aku nggak bisa main gitar. Udah, janyiin gitar aja lah. Gimana kalau, oh ini aja kamu rekamin aku nyanyi. Kan aku mau ikutan lomba itu. Lomba nyanyi yang lagu Soekala Minggu. Hmm, ya udah deh. Ini, ini, ini happy ya. Siap. Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Ini, ini udah, udah, udah bagus. Udah bagus? Hmm, udah. Nah, sini aku mau upload dulu deh. Oke, kita tunggu ya. Sampai tahu nanti ada yang komen. Ih, bagus banget. Nah, udah nih, udah upload. Gimana kalau sambil nungguin, kita ngemil. Hmm, kamu dapatkan pasti. Upload. Yaudah, ayo kita ngemil aja lah. Yuk. Gimana kalau kita lihat respon video yang tadi aku upload? Hmm, boleh. Coba. Apa? Kok gak ada yang respon positif sama sekali, ya? Emang segitu gak bagusnya suara aku? Tukupkan. Sudah banget. Udah bilang apa? Udah. Udah, mending tuh gak usah ikut lomba-lomba kayak gitu. Tapi kan aku mau ngembangin mbak kata aku. Udah aku bilang, ini gak usah ikut lomba-lomba kayak gitu. Ngapain? Jadi aku gak usah ikutan aja, ya? Gak usah. Hmm, kan? Sedih kan jadinya? Udah lah. Udah sore, aku mau pulang ya. Udah sore, aku dicariin mamaku. Gak usah sedih lagi. Gak usah dipikirin. Udah, udah, udah. Udah, aku pulang dulu. Udah, udah. Udah, udah. Udah, udah. Udah. Udah nyanyi bakat aku bukan lo. Ya, adik-adik. Kananda jadi makin gak semangat tuh. Udah, gimana nih? Belum lagi kata-kata negatif dari orang. Itu bikin kananda jadi sedih dan tambah murung. Duh, keadaan yang rasa sih kananda bakalan nyerah deh. Dan gak latihan lagi dan gak ngembangin bakatnya lagi. Adik-adik juga pasti mikir gitu kan? Gimana dong nih ya? Adik-adik, kayaknya aku gak jadi ikutan lomba deh. Soalnya sampe tanggal segini aja. Padahal udah tiga hari lagi. Aku belum ngapa-ngapain. Latihan aja gak jadi-jadi. Terus suara aku... Itu suara aku gak bagus banget. Mana tadinya kan disuruh pake kostum yang lucu-lucu. Aku juga belum bikin. Nah, yaudah lah. Biarin lah aku gak usah ikutan lomba aja kali ya. Ya udah, aku gak akan ikutan deh. Mungkin bakat aku juga bukan nyanyi. Anda, kok kamu gak latihan? Kan udah bentar lagi. Enggak. Aku... Aku gak jadi ikutan lomba. Yaudah, Adik. Yaudah. Baik, kita nantan aja yuk. Yaudah, mbak Adik. Nah, coba cari-cari. Cari. Apa ya? Cari yang rame. Hmm... Hmm... Nah, ini nih rame nih. Hmm... Ayo, ayo, ayo. Kecil-kecil berprestasi. Nantinkah. Yang rame pun telah berhasil membuat kain ulos untuk upacara pesta. Yang ketiga, Indonesia patut bangga karena memiliki generasi-generasi yang jenius seperti salah satunya Petra Jeremy Pangaribuan. Si bocah asal Medan, keahlian menghitungnya bakal kulator. Kemampuannya menghitung sudah gak perlu diragukan lagi. Segudang prestasi pun sudah dimilikinya. Palah satunya adalah menjuarai berbagai kompetisi matematika di tingkat nasional. Nah, jadi, sekalipun masih kecil, kamu harus terus asah bakat kamu ya. Biar bisa kayak mereka. Wah, keren-keren banget ya kisah adik-adik yang tadi. Sampai ke luar negeri ya. Betul, mereka dari kecil mereka udah tahu bakat mereka apa. Bahkan dari kecil aja mereka udah berhasil. Iya. Wah, dari cerita tadi ya, Odi. Aku jadi sadar banget nih. Kalau kita itu setiap ada tantangan, kita gak boleh menyerah. Malah dari tantangan itu kita harus lebih semangat. Iya, dari cerita tadi juga aku tuh nyadar banget. Kalau setiap dari kita itu dikasih potensi sama Tuhan. Betul. Dan kita harus mengembangkan dan gak boleh nyanyain itu tuh. Betul, betul banget. Nah, kan Tuhan udah kasih aku potensi untuk nyanyi nih. Jadi aku mau bertanggung jawab sama potensi yang udah Tuhan kasih. Aku akan mengembangkan dan memaksimalkan potensi aku ini. Hmm, tapi romba aku tinggal tiga hari lagi nih. Gimana dong? Hmm, gak apa-apa, gak apa-apa. Aku akan memberikan yang terbaik. Aku akan semangat. Oke, gak apa-apa sih walaupun aku nanti kalah. Kalau aku menang, gak apa-apa. Yang penting aku udah melakukan yang terbaik. Betul. Kamu harus semangat ya. Makasih ya. Hmm, tapi sebelumnya aku mau minta maaf sama kamu. Loh, kok kamu minta maaf? Emang kamu punya salah apa? Iya, jadi kemarin itu aku sempat iri sama kamu. Kamu udah tahu bakat kamu tuh nyanyi. Kamu udah tahu bakat kamu apa. Aku gak tahu bakat aku apa. Jadi ya aku ngalang-ngalangin kamu deh. Biar kamu gak latihan. Tuh, gak apa-apa, Odi. Aku maafin kamu kok. Tapi kamu tuh sebenarnya pasti punya bakat. Tapi kamu aja mungkin belum sadar. Nah, gini nih caranya. Supaya kamu bisa tahu apa bakat kamu. Coba kamu kenali diri kamu. Terus kamu tanya deh sama Tuhan. Kira-kira apa ya Tuhan bakat aku? Nah, kalau misalnya nanti kamu udah tahu. Kamu bisa kembangin bakat kamu. Kalau gitu, aku mau kenalin bakat aku nih. Iya, iya, bagus. Makasih ya Nanda. Iya, sama-sama. Eh, Odi. Gimana kalau kamu temenin aku bikin kostum lucu buat nanti lomba? Oh iya. Yuk, yuk. Gak apa-apa. Boleh. Yuk, yuk. Cari dulu bahan-bahannya. Lengkapi kebahagiaan Natal Anak NTT dengan sepasang sepatu dari kamu. Mari, berani bergerak memberikan sepatu untuk 2100 anak di NTT. Klik di sini untuk memberi. Nah, aku ada ide nih buat baju kamu biar bagus dan unik. Apa tuh? Nih, kita bikin satu perkara ya. Pertama, kita siapin dulu nih perikaan. Tapi untuk adik-adik, jangan lupa harus didampingi sama kakak atau orang tua ya. Betul. Biar aman gitu. Betul. Terus, kita siapkan baju. Nih, baju, kaos. Kaosnya polos. Kaosnya yang polos ya, adik-adik. Bebas mau warna apa aja. Terus, kita siapkan apa lagi kan, Nanda? Kayo. Nih, krayonya. Ada warna larni, ada putih, ada kuning, ada yang lucu-lucu. Terus amplas. Nah. Nah, oke kita mulai yuk. Yuk, caranya gimana? Nah, caranya pertama-tama panasin dulu ini, setrikaannya. Oke, udah. Terus, ini lagi dipanasin. Terus, adik-adik gambar di amplas ini. Oke. Gambar yang mau adik-adik gambar. Bebas adik-adik mau gambar apa aja. Kita gambar apa ya? Gambar daun. Kita mau gambar daun. Warna-wardi boleh, karena aku sama Nanda kaosnya hitam. Jadi kita mau warnanya yang full color. Adik-adik boleh. Bebas nih kalian mau gambar apa. Kalau aku sama Nanda mau gambar daun. Oh ya, udah lucu. Jadi deh. Nah, terus setelah jadi. Jangan lupa, ini bagian yang penting ya. Jadi adik-adik harus diawasi mama dan papa. Betul. Yang bagian yang sudah digambar, ditaruh di sini. Terus diapain? Habis itu kita timpa sama ini. Hati-hati ya. Pelan-pelan dan hati-hati ya adik-adik. Nah, jadi deh. Jadi, adik-adik. Kalau misalnya adik-adik mau gambarnya lebih banyak lagi, boleh. Nanti digambarnya juga lebih banyak lagi di sini. Kalau di sini, 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 di belakang. Atau ditulis-tulis juga boleh. Bagus ya. Nah, jadi banyak deh. Yeay. Yeay, tinggal dipakai deh. Ini kan untuk baju kamu nanti. Coba kamu pakai. Apa ya? Yeay. Udah jantik. Bagus, kan? Gimana kalau nanti aku teknya pakai baju ini aja kali ya? Ya, boleh. Yaudah, kita latihan lagi. Yuk. Yaudah, kita latihan lagi. Yes. Akhirnya Kananda semangat lagi adik-adik untuk ikutan lomba. Nah, Kananda akhirnya sadar bahwa setiap bakat yang ada dalam dirinya itu harus dikembangkan secara maksimal. Dan kali ini, Kananda dibantu tuh sama Kaudi untuk bikin videonya. Kira-kira gimana ya keseruannya? Adik-adik, ayo kita lihat aja yuk. Come on, come on, come on, come on. Ayo, semangat Anda. Ya, aku pasti bisa. Yuk, coba kamu yang rekamin ya. Oke, yuk. Kita rekam. Oke. Yesus sahabatku kau mati bagiku besarlah kasihmu sahabat dan Tuhanku Sampai ku besar nanti sampai aku mati Ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku Nah, ini udah bagus nih. Udah bagus. Nah, yuk dikirim deh. Yaudahlah kita kirim sekarang ya. Semoga menang ya. Ya, kita berdoa semoga kita menang. Hmm, oke. Nah, semoga menang ya. Hari ini kita belajar dari Kak Odi dan juga Kak Nanda bahwa setiap orang itu diberikan bakat sama Tuhan. Meskipun itu bakat yang kecil ataupun besar, kita harus tetap bertanggung jawab akan itu. Dan gak boleh disiasiakan ya. Apalagi kita langsung menyerah karena kata-kata negatif dari orang. Dan sebaliknya adik-adik, kita harus semakin semangat supaya bakat yang ada dalam diri kita semakin terasah dan jadi lebih maksimal lagi. Dan firman Tuhan di 2 Timotius 3, ayat 17 bilang, Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, adik-adiknya Kak Daniel semua. Kak Daniel pengen berdoa buat kalian semua. Biar semua bakat yang ada dalam diri kita semakin terasah lagi. Dan kita jadi makin maksimal. Kak Daniel mau ajak semua adik-adik untuk berdoa. Sekarang kita lipat tangan, kita tutup mata, kita sungguh-sungguh berdoa. Oke, kita berdoa. Come on. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur karena kami bisa belajar lebih dalam lagi tentang firmanmu Tuhan. Hari ini kami diingatkan Tuhan untuk kami gak menyianyiakan bakat yang ada dalam diri kami. Tapi kami belajar hari ini bahwa bakat itu harus kami kembangkan. Dan kami gak boleh malas-malas lagi Tuhan. Dengan menyianyiakan semua bakat-bakat itu. Tuhan Yesus yang baik, kami minta roh kudusmu mampukan kami. Supaya kami bisa mengembangkan bakat yang ada dalam diri kami. Bukan cuma untuk diri kami. Tapi juga buat orang lain dan orang-orang di sekitar kami. Dan nama Tuhan boleh dimuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan kami bersyukur. Dalam nama Yesus, amin. Wah adik-adik, terima kasih banget buat kalian yang udah ikut Superbook Club hari ini. Wah Kak Daniel seneng banget. Kak Daniel pesan buat semua adik-adik yang mau jadi dokter, yang mau jadi polisi. Kalian harus rajin-rajin belajar ya. Kalau kalian juga punya bakat dan pengen jadi YouTuber. Ayo kembangin lagi. Lebih percaya diri lagi. Supaya bakat kalian itu bisa semakin berkembang. Kak Daniel rindu semua kalian boleh ceritain. Apa yang jadi bakat kalian dan mimpi kalian di kolom komen. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel Superbook Indonesia. Dengan Kak Daniel disini, sampai ketemu lagi di Superbook Club berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Madi. Eh, udah lama disini? Udah. Eh, rumah kamu gimana kemarin? Belum ada. Ini sih belum ada pengumuman. Tidak apa-apa deh. Tapi pengumumannya hari ini? Katanya sih hari ini. Nah, udah tunggu aja deh. Apa tau nanti ada kabar-kabar gitu kan. Iya, semoga ya. Semoga kabarnya baik deh. Siapa nih? Belapa. Selamat ya. Tuh, Pan. Apa aku bilang. Kamu tuh, walaupun tantangannya banyak, kerintangannya banyak. Tuh, buktinya kamu bisa melewatinya semua. Menang, menang lagi. Itu kan hebat banget aku sama kamu. Ini gue mau makasih sama kamu kalau kamu jadi penyemangat aku. Yadang. Oh iya. Nih, kan aku udah tau nih sekarang kalau bakat aku nyanyi. Nah, sekarang juga aku udah tau bakat kamu apa. Hmm, apa? Bakat kamu adalah jadi youtuber. Eh, masa? Iya, soalnya kamu riak kalau di depan kamera ini malu-malu. Hmm. Terus kayak keren gitulah kalau di depan kamera. Iya sih. Oh iya, kalau kita udah tau bakat kita nih. Terus kita udah bisa mengembangkannya. Kan itu bisa digunakan untuk hormat kemana sama Tuhan ya? Betul banget. Gimana kalau kita kolaborasi? Betul. Jadi kita kan, kita udah sama-sama tau nih talenta kita apa. Jadi kita bisa saling mendukung. Kita bisa saling mendorong sama-sama lain. Supaya kita jadi lebih berkembang deh. Betul, kita collab aja yuk sekarang. Yuk. Yuk coba. Terakhir aja ya. Sekarang nge-vlog gitu. Betul. Terus nanti aku bilang kalau aku punya temen yang jago banget nyanyi. Makanya. Ini dia malu. Halo semuanya, ketemu lagi sama aku. Kali ini aku mau ajak kalian untuk ngobrol sama temen aku yang udah memenangkan lomba. Jadi dia berhasil mengalahkan rasa takutnya untuk mengembangkan potensi yang dia milikin. Namanya Kananda, ini dia. Halo. Nah, temen-temen. Jadi nanti kalau yang mau tau, jangan kemana-mana. Karena kita akan ngobrol lebih dekat lagi sama Kananda bagaimana tips dan triksnya Kananda. Untuk bisa mengalahkan rasa takutnya. Jangan kemana-mana ya.